Jadi kalau keluarganya bahagia, keluarganya cerdas, keluarganya sehat, maka otomatis negara itu juga akan sehat. Mimpin Paniklang hampir 10 tahun tidak pernah ilusik pada negara saya. Mr. Bin itu inspirasi saya, ya tidak juga. Mr. Bin itu orang yang lucu, tapi sebenarnya cepat banteng, bukan salah satu provinsi yang kurang bahagia. Mudah-mudahan dengan kehadiran Mr. Bin, mudah-mudahan Banteng lebih bahagia. Nah ini adalah kesempatan buat Banteng Selatan, untuk fokus kita lakukan dengan politiknya. Itu seni dalam politik, karena saya sudah menjadi politik, anak saya juga di politik, istri juga di politik. Ya mau nggak mau, ini adalah kehidupan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa. Dalam diskusi atau podcast kali ini, kita akan wawancara eksklusif dengan salah satu tokoh kebanggaan Banten, tokoh kebanggaan kita semua. Dan kita akan mengeksplanasi, melakukan secara menggali serpihan-serpihan pemikiran, gagasan, dan juga perjalanan hidup tokoh kita yang satu ini. Kita sapa dulu beliau, Bapak Ahmad Dimyati Natakusuma. Assalamualaikum. Terima kasih Bapak sudah menyambut kami di kediamannya dari kru Banten TV Pak. Senang hati saya juga di kedatangan Banten TV ini. Kehormatan buat saya. Pemirsa, Bapak Dimyati ini, beliau usianya kini 58 tahun tapi masih bugar ya, sehat Pak. Dalam sebuah kisah di media, beliau 23 tahun sudah menjadi orang organisatoris politik, Pak. Beliau bagi kalangan publik dan media adalah politisi ulung, politisi mumpuni yang malang belintang di dalam dunia politik. Beliau punya istri Ibu Irna Narulita, Bupati Pandenglang. Di karunia tiga buah hati yang begitu cerdas dan tampan, cantik. Ada sebuah filosofi, Pak, yang membuat kami kagum itu. Bapak pernah bilang bahwa keluarga adalah miniatur sebuah negara dan kekuatan negara ada pada keluarga. Berkenan Bapak untuk menjelaskan itu. Ya, jadi kalau negara ini ingin maju, makmur, dilihat dari keluarga-keluarganya dulu. Jadi keluarga itu adalah miniatur state. Jadi kalau keluarganya bahagia, keluarganya cerdas, keluarganya sehat, maka otomatis negara itu juga akan sehat dan akan bahagia, akan maju dan akan makmur dan sejahtera. Itu sebetulnya filosofi itu. Maka oleh sebab itu kita mulai semua itu dari keluarga. Keluarga itu adalah fondasi bagi kita semua. Kata Nabi itu kan, Ho'ay rukum ho'ay rukum li ahli wa'ana ho'ay rukum li ahli, kata Nabi itu. Ya, jadi kalau mau lihat ya, pertama adalah bagaimana yang bersangkutan dalam keluarganya. Baik, Pak. Tentunya, Pak, gini, Pak. Publik atau media ingin tahu, Pak, kan Bapak itu selalu bahagia hidupnya ya. Mungkin di dalam hidup itu ada sebuah titik terendah dalam hidup, titik balik. Dan itu membuat Bapak berhasil seperti ini. Berkenan Bapak untuk bercerita. Ya, memang saya tidak langsung sukses. Semua memang dari nol. Kalau saya bukan dari titik nol, mungkin dari titik minus. Ya, dari titik minus. Maka ya step by step. Maka langkah pertama itu sangat menentukan dalam kehidupan. Saya menentukan artinya betul-betul kita harus ini, harus struggle. Saya lulus SD, SMP, SMA saya sudah kerja. Kerja macam-macam. Jadi supplier, jadi trader, jadi supir. Terus juga pernah saya menyupiri orang asing ya, bahkan komunikasi cukup baik. Terus ya, saya pelan-pelan, terus juga sekolah, kuliah, dan lain sebagainya. Maka dimulai dari awal. Memang filosofi hidup itu satu adalah, jangan merugikan orang lain saja. Juga jangan sampai kita ada bermasalah dengan orang lain. Jadi hidup itu harus menguntungkan orang lain. Nah, itu yang palsa apa hidup. Maka ini yang harus menyerupakan pegangan. Dan itu yang saya sampaikan juga kepada anak-anak. Bahwa anak-anak saya itu pertama ya harus sukses. Kedua, ya intelligence question-nya kecerdasan intelektual juga harus bagus. Baru emosional, kecerdasan emosional. Nah, ini mengatur emosional yang susah. Orang gampang marah, gampang emosi, gampang sedih, gampang berpuruk, melamun, dan lain sebagainya. Nah, maka itu kehidupan, season kehidupan. Maka kita syukur. Nah, gimana kalau pengen seperti itu? Ya, jangan banyak nonton yang sedih-sedih. Kalau orang tidak mau takut, jangan nonton yang horor-horor. Gimana? Nonton yang riang-riang aja seperti Mr. Bean. Seperti banyaklah di TV yang stand-up komedi dan lain sebagainya. Jadi yang buat happy dan riang itu yang merupakan bagian supaya kita tetap awet muda, tetap juga sehat, tetap juga semangat. Seperti itu. Tadi saya menyimak kata-kata Bapak. Justru saya gini, Pak. Ada sifat alamiah berpolitik Bapak yang membuat publik kagum, termasuk saya. Ketika manakala banyak politisi itu terjunggal, Pak. Matriks hubungan mengelola dalam politik kan rumit, Pak. Kadang marah. Jadi Bapak itu begini, padahal marah, tetapi tidak marah. Itu alamiah atau natural itu Bapak itu. Atau strategi khusus. Sebenarnya ya tergantung dari tadi, kalau kita selalu percaya dengan yang di atas, kita itu nggak pernah sehujun, selalu husnujun. Maka dengan sendirinya ini sudah bagian dari suratan, bagian dari perjalanan hidup. Nah kalau ada orang yang melakukan misleading, misalnya ada orang melakukan tidak sesuai harapan yang saya instruksikan, ya nggak usah emosi. Memang kesalahannya di diri kita. Jadi kalau terjadi sesuatu, bukan kesalahan orang lain, salah kita. Satu, kesalahan kita menempatkan yang bersangkutan, diberikan bobot yang tidak sesuai. Yang kedua, yang bersangkutan ahlinya di sini, kok di bidang ini. Jadi kembali ke diri kita. Jadi kalau mau menyalahkan, nggak menyalahkan orang lain, menyalahkan diri kita. Maka kita melakukan muasa, introfeksi diri. Orang tersebut punya kemampuan, kelebihan masing-masing. Jadi jangan dipikir kelebihannya sama. Kemampuannya sama. Jadi masing-masing punya keahlian di bidang ini, di bidang ini, di bidang itu. Jadi dengan sendirinya, tergantung kita sebagai pemimpin menempatkan orang tersebut. Terus, kita juga jangan marah emosi. Saya ini mimpin paneglang hampir 10 tahun, tidak pernah emosi kepada anak buah saya. Kalau kata orang, saya senyum saja. Dengan senyum pun mereka takut. Apalagi saya marah, bisa-bisa pingsan. Tak berguna, nanti bahaya. Maka oleh sebab itu, jalannya saja kehidupan. Maka dengan sendirinya mereka pun senang bersama kita. Orang kan senang dengan orang yang nggak suka marah. Orang kan senang dengan kekeluargaan kita, kebersamaan kita. Nah, itu yang, maka dibangunlah yang namanya Dulur Diniati. Dulur Diniati. Luar biasa. Baik Pak, kita kembali ke persoalan Pilgu, Pak. Saya ingin tahu, Pak, kami ini, Asbabun Ujul Mr. Bin itu, Pak. Suahibul Hikayatnya gimana, Pak? Ya, memang Mr. Bin itu inspirasi saya. Dan juga Mr. Bin itu orang yang lucu, tapi sebenarnya cerdas. IQ-nya tinggi, coba dilihat. Atkinson itu luar biasa tingginya. Intelligence equation-nya itu. Kecerdasan intelektual IQ-nya itu. Maka, dia lucu dan saya terinspirasi dengan Mr. Bin. Tapi orang juga mengidentikan saya, kadang seperti Mr. Bin. Dan memang mirip, Pak. Yang nggak tahu mirip jadi mana, tapi yang pasti Mr. Bin yang real itu lebih hebat lah dibanding saya. Nah, itu saya terinspirasi. Dan saya juga kalau di luar negeri, orang pernah menyapa saya, I am Mr. Bin, gitu ya. No, I am not Mr. Bin. I am Indonesian. People not UK, gitu ya. Maka dengan sendirinya, ya itulah bagian dari kehidupan saya. Nah, saya terimajinasi, terinspirasi oleh Mr. Bin itu. Nah, maka dengan sendirinya, Banten ini kan salah satu provinsi yang kurang bahagia. Nah, mudah-mudahan dengan kehadiran Mr. Dim, mudah-mudahan Banten lebih bahagia, gitu ya. Lebih sejahtera, lebih maju. Dan kita juga ingin terjun ke Banten itu adalah supaya disparitas antara utara-selatan itu bisa equal. Terus juga disparitas dengan Jakarta dan Jawa Barat, kita juga bisa lebih tinggi. Apa yang kurang dari Banten? Airpods ada di Banten. Banten penyangga dari Jakarta. Dan juga Banten memiliki sumber daya alam yang luar biasa. Ada emas, ada biji besi, ada juga laut yang begitu terbentang luas, kekayaan yang begitu tinggi. Maka kalau kita manage dengan baik, maka Banten ini akan menjadi provinsi yang terunggul di Republik ini. Terhebat di Republik ini. Nah, itu yang kita mau ciptakan sebenarnya. Dan juga cap lapangan pekerjaan. Nah, ini juga harus kita perhatikan. Maka Banten menjadikan provinsi yang investasinya paling tinggi. Supaya investor-investor bisa menanamkan modanya di Banten. Dan selama ini gubernur biasanya dari, bukan dari selatan Pak ya? Ya, sebetulnya inilah kesempatan gitu ya. Biasanya memang dari tengah, dari selatan, dari utara sudah. Nah, tinggal waktunya mungkin 2024 ini dari selatan. Ya, mudah-mudahan Allah menakdirkan. Ya, Allah memberkah. Itu diantaranya. Baik, Bapak lanjut Pak. Publik itu Pak menyambut baik ketika ada tokoh, sosok, berani mencalonkan diri menjadi gubernur. Manakala orang tidak mau. Baliho pamplet Bapak sudah tersebar. Itu artinya bentuk dari deklarasi kan. Dari dulur dimjati dan sebagainya. Pandangan Bapak, pilgu kali ini itu panas, dingin, silent, atau gimana Pak? Pandangan Bapak? Kalau menurut saya, pilgu sekarang lebih dinamik. Dinamik sih. Lebih stabil. Betul, betul. Karena kan ada sosok-sosok calon gubernur. Nah, kebetulan saya ini, waktu pilg kemarin, itu suara totalinya kurang begitu tinggi, totali partainya. Kalau suara personal, ya lumayan lebih. personal. Tapi itu tadi totalinya kurang tinggi, maka saya, alhamdulillah, dengan seperti itu, saya fokus untuk mencalonkan gubernur. Fokus, gitu loh. Kesempatan. Kalau saya kemarin terpilih terus calonkan gubernur, kata orang, dimjati serakah ini? Sudah jadi, terus gimana pemilih ini tanggung jawabnya? Gitu loh. Maka dengan sendiri, saya menyampaikan ke konstituen, karena suaranya kurang penuh, maka saya akan lanjut kepada Pilgub, Banten. Tujuannya supaya orang juga, tujuannya adalah supaya Banten lebih baik. Nah, sedangkan kandidat-kandidat kompetitor yang sekarang itu cukup disebut-sebut, nah mereka diantaranya adalah terpilih menjadi DPR. Terpilih DPR. Saya masih anggota DPR. Mereka, ada yang nggak anggota DPR sekarang, ada juga yang kebetulan terpilih jadi anggota DPR. Nah, inilah kesempatan buat Banten Selatan, seorang dimjati, untuk fokus mencalonkan gubernur. Mungkin saya pasang-pasang gitu, karena saya fokus. Fokus, betul. Untuk, apa, untuk betul-betul ikut melaksanakan aspirasi yang disampaikan kepada saya. Aspirasi itu adalah agar saya mencalonkan gubernur Banten. Nah, saya bismillah saja. Kalau sudah aspirasi banyak dari ulama, dari abdesi, dari FSPP, dari GRIP, dan juga dari Forum Silaturahim Pada Pesantren, Pajiris Ta'alim, dan lain sebagainya, yaudah, saya bismillah. Karena ini aspirasi, ya saya akan melaksanakan. Dan kita fokus, dan insya Allah yakin menang. Mungkin ada bocoran, Pak, kedekatan dengan partai politik mana, Pak? Ya, kita berharap semua partai politik. Saya sekarang di Partai Keadilan Sejahtera. Kita berharap semua partai politik bisa, semuanya bisa, kompak. Dan saya ingin berharap sih, semua partai politik dukung saya. gitu loh, semua. Sehingga, mungkin nanti kompetitornya independen, atau yang lainnya. Kalau berharap seperti itu. Tapi itu tadi, ya diselahkan kepada partai politik sendiri. Jadi, di sini ada di Miati. Ya, mantap. Lanjut, Pak. Jadi ada sebuah hasil jajak pendapat, Pak, riset kita kecil-kecilan, Radar Banten, dan beberapa kampus. Ketika bertanya kepada masyarakat, apa masalah urgen yang harus diselesaikan oleh gubernur baru? Jawabannya SDM, Pak. Jadi, entah pengangguran, entah kemiskinan kaitannya. Mungkin, di satu sisi, ekonomi itu penting, tapi manusia dan budaya lebih penting, mungkin, Pak. Ini pandangan Bapak tentang jajak pendapat itu. Ya, memang betul. Sekarang itu, kepada sumber daya manusia. Pertama itu. Maka pendidikan itu sangat penting sekali. Jadi, kita harus fokus tuh. Jadi, kalau gubernur kan tanggung jawabnya sampai ke level SMA dan universitas. Terus juga, SMP, SD, TK, itu di kabupaten dan kota. Tapi ke depan, ya gubernur harus intervensi semua. Karena kalau Banten ingin menyeluruh, ya gubernurnya harus betul-betul memperhatikan semua. Dan memberikan tadi, program saya kan termasuk kepada satu miliar satu desa dari Provinsi Banten. itu program saya dan cita-cita saya sejak dulu. Ya, bahwa saya ingin bagaimana setiap desa dapat kucuran dana satu miliar dari Provinsi. Kan kalau dari DDA, DDA, DDA sudah kurang lebih satu miliar. Tambah lagi satu miliar. Terus juga, ada kontribusi untuk sekolah-sekolah. Nah, berharap ke depan wajar di kedas 12 tahun dan lain sebagainya, itu betul-betul diperhatikan. Terus beasiswa bagi mahasiswa-mahasiswi yang terbaik. Harus diberikan beasiswa. Terus yang kedua adalah infrastruktur. Infrastruktur itu sarana-parasarana supaya apa? Supaya menyambungkan di daerah perekonomian ke daerah pertanian dan daerah penelusia. Jadi sehingga betul-betul nyambung. interkoneksi namanya. Nah, itu yang harus diperhatikan oleh gubernur ke depan. Gubernur Banten itu kan anggarannya kurang lebih hampir belasan triliun. Tambah lagi Dekon. Nah, Dekon ini kan cukup lumayan besar. Nah, itu bisa didistribusikan untuk kesejahteraan Banten. Utara, selatan, maupun tengah. Itu ya harapannya. Pak Dim, ada sebuah diksi, Pak. Bahwa Pilgu Banten itu adalah proses mencari gubernur yang mendengar. Mendengar aspirasi, mendengar apa, keluhan ya. Selama Bapak jelajah menjadi pejabat publik, Pak, apa konklusi holistik poin sebagai nanti visi Bapak menjadi gubernur apa sih, Pak? Persoalan masyarakat di bawah itu. Ya, satu adalah pengangguran sebetulnya. Sangat tinggi sekali pengangguran di kita. Kedua, stunting. Kan stunting juga memang harus perhatian di kesehatan. Terus yang ketiga adalah betul-betul infrastruktur tadi. Infrastruktur banyak jalan-jalan yang rusak dan jelek. Ya, itu yang harus diperhatikan. Keempat adalah sarana-prasarana sekolah tadi. Sekolah ini sebagai fundamental awal anak-anak belajar. bagaimana kalau sekolahnya jelek dan buruk. Yang ketiga adalah madrasah. Madrasah ini madrasah diniak takpiliyah, awaliyah itu juga harus diperhatikan. Karena itu di luar di luar negeri. Mereka private sector. Nah, maka itu yang harus dimaksimalkan. Yang ke berikutnya adalah pondok pesantren. Pondok pesantren ini tempat-tempat di mana orang betul-betul diajarkan impak tadi keinginan ketakuan. Sehingga betul-betul masyarakat Banten ini akan melaksanakan sesuai dengan kaedah-kaedah yang ada. Jadi itu diantaranya lima poin itu yang harus diperhatikan oleh Banten ke depan. Nah, saya sih berharap tadi kesempatan ini diambil Banten Selatan. Supaya apa? Tadi menjadikan equal antara Banten Selatan dan Banten bertara. Baik Pak, di satu sisi kan Pak Gubernur itu walaupun dipilih langsung oleh rakyat katanya dia tidak punya wilayah Pak ya. Nah, persoalan dari hasil jajak pendapat itu biasanya Gubernur itu tidak bisa mengkompakkan Pak seluruh kepala daerah swasta, OPD, dan sebagainya. Jika lo Bapak menjadi Gubernur nanti kalau saya menjadi Gubernur Banten maka saya akan ajak semua kepala daerah Bupati, Wali Kota nanti ada yang namanya specific grant specific grant itu diberikan kepada Kabupaten Kota. Kita berikan minimalnya adalah 100 miliar. Itu harus diberikan kepada Kabupaten Kota. Equal saja. jangan dibedak-bedakan gitu. Jangan karena lobby jangan karena aspirasi dibedak-bedakan samakan saja dan prioritasnya adalah untuk infrastruktur. Infrastruktur kemana? Penyambung antara lintas Kabupaten dan Kota. Di jalan-jalan mana? Jalan-jalan yang menyambungkan keperekonomian tadi. Sehingga apa? Sehingga program ini tersentuh oleh masyarakat. Nah kalau sudah duduk bersama dan kita juga mendengar aspirasi dari Bupati, Wali Kota maka mereka mau tidak mau bersama-sama perlu dengan gubernurnya. Perlu dengan pemimpin level provinsinya. Nah dengan begitu kita akan kan saya pernah jadi kepala daerah. Maka dengan sendirinya mudah sekali untuk merangkul itu semua. Ya saya rasa nggak sulit lah. Apalagi gubernur itu adalah kepanjangan tangan dari pemerintah pusat. Maka kita menyampaikan apa visi-misi nasional. Baik Pak, kita lanjut ke hal-hal staten Bapak yang menjadi kajian publik yang menarik. Tadi tentang belum pernah gubernur selatan sudah Bapak jawab sebenarnya. Ada yang kedua adalah Bapak pernah bilang bahwa Bantuan itu butuh pemimpin yang off of the box ya. Tidak berjalan tapi melompat. Tidak linear tapi zigzag ya. Itu apa makna dari kata Bapak itu? Ya jadi pemimpin itu jangan berdasarkan buku. Betul. Kalau berdasarkan regulasi buku maka dengan sendirinya tidak fleksibel. Sedangkan persoalan di masyarakat itu perlu cepat. Betul. Perlu instan. karena tidak mungkin harus aturan seperti dalam buku. Nah inilah yang harus maksimalkan. Apa pemikiran-pemikiran itu diantaranya misalnya untuk kepentingan pembangunan tadi. Untuk kepentingan masyarakat tadi. Maka gubernur harus berani mengambil sikap mengambil keputusan yang bijak mengambil keputusan yang benar tepat cepat untuk kepentingan publik. Nah misalnya apa yang diharapkan itu nanti dirancang dalam program legisla program bus renbang nanti. Tapi tetap jangan berdasarkan terlalu memang aturan sudah ada payungnya. Tapi itu kita harus betul-betul merancang tapi tidak melanggar itu. Nah itu pemimpin yang out of the pocket itu di situ. Selama ini Banten belum ya saya meneruskan aja mungkin sudah ada tapi saya belum tahu mungkin aja. Tapi itu tadi kalau saya ini kan sustainable aja. Sustainable capacity building meningkatkan kapasitas setelah lanjutan melanjutkan pemimpin-pemimpin sebelumnya. Tapi kita harus lebih hebat. Harus lebih bagus. Jadi kita tidak menghilangkan karya-karya pemimpin terdahulu. Ada sebuah kata mutiara yang viral yang saya baca tentang Bapak itu pemimpin itu untuk diikuti Pak ya bukan ditakuti. Saya baca juga ada sebuah filosofi Tiongkok Pak. Jika ingin kuat belajarlah kepada singa. Jika ingin menjadi pemimpin yang diikuti belajarlah kepada serigala. Tipologi serigala kan sosial, hirarsis, dan kepemimpinan. Mungkin Bapak ke arah sana. Kalau saya ke arah lebah malah. Lebah? Bukan serigala ya? Kalau serigala berbulu domba nanti. Jadi pemimpin itu harus bisa mempengaruhi bawahannya. Jadi kalau dia ditekan, maka dia dengan sendirinya bisa melawan. Bisa juga tidak sesuai harapan. Maka kalau mempengaruhi dia mau tidak mau dengan sendirinya jiwa raganya bergerak untuk sesuai visi-visi pemimpin itu. Nah maka kita mempengaruhinya dengan apa? Dengan teknik cara kita. Dengan cara rangku, dengan cara ngajak, dengan cara memberikan masukan. Maka mereka bergerak berdasarkan apa? Jiwanya sendiri. Bukan karena ada sesuatu, karena takut begitu. Wah kalau enggak nanti dimakan. Oh kalau enggak nanti dicakar. Enggak. Lebah itu enggak pernah memakan temannya sendiri. Enggak pernah memakan. Kalau serigala bisa aja dikikik temannya sendiri. Atau harimu pun berantem dengan temannya sendiri. Kalau lebah enggak ada berantem dengan sesama lebah enggak ada. Karena mereka betul-betul bisa bermanfaat buat orang banyak. Nah itu diantaranya prinsip hidup yang seperti lebah itu. Kalau Bapak model kemimpinan kalau mengidentifikasi Bapak senang model apa Pak? Misalkan buku apa? Maksudnya? Kan banyak orang mengidentifikasi sosok tokoh Bapak siapa? Idola Bapak sebenarnya di dalam politik atau sebagainya? Ya sebenarnya kalau Bapak lihat ya Mr. Bin itu. Mr. Bin itu ya? Oh iya. Jadi Mr. Bin itulah idola Bapak memberikan hiburan otaknya jalan tapi orang tertawa dijahilin orang masih tertawa gitu masih sederhana itulah kehebatan Mr. Bin itu. Tapi kalau kita lihat pemimpin-pemimpin dunia ya mungkin kayak Nelson Mandela bagus ya juga ada ya kalau pemimpin Indonesia banyak juga gitu ya tapi ya secara apa garis besar cukup besar juga tapi kalau lihat ya idola saya Mr. Bin itu jadi memberikan hiburan memberikan inspirasi cara walaupun kadang-kadang Mr. Bin itu jahil di dalam itu tapi sebetulnya itu bagian daripada kehidupan tadi pembelajaran jadi itu seperti itu baik Pak ini sebenarnya pertanyaan menjelang terakhir ya jadi Bapak bertahan sekali di politik Pak ya jadi salah satunya upaya bagaimana membangun kesadaran kesadaran kan bukan melulu persoalan pengetahuan Pak tapi disitu ada value ada nilai ada apa sisi-sisi mulia Bapak ingin kembali berpolitik apa yang membuat Bapak selalu bertahan di politik jadi saya ini sudah terjun dari entrepreneur ke politik udah dari masih muda saya udah jadi saya umur 30-an sudah menjadi bupati udah terjun ke politik praktis nah kenapa politik istiahat apalagi master saya dari Universitas Indonesia adalah master ilmu politik maka politik itu politik istiahat politik itu seni gitu seni itu ya gak pernah tersinggung gak pernah baper gak pernah terjatuh gak pernah sakit hati itu orang politik kalau orang yang pernah baper terus sakit gitu ya terus juga pundungan kalau orang Sunda bilang atau juga pemarah itu bukan orang politik jadi orang politik itu ya politik istiahat politik seperti seni nah makanya saya bilang inspirasi saya Mr. Bean itu karena dia jauh lihat gaya politik dia gaya politik yang dia pakai dia lulusan Oxford dan itu universitas terbaik di dunia maka kita lihat ya politik istiahat gitu itu seni dalam politik karena saya sudah terjun politik anak saya juga di politik istri juga di politik ya mau gak mau inilah kehidupan saya yang akhirnya tapi juga jangan melepaskan entrepreneur-nya jangan melepaskan juga pendidikannya maka dengan sendirinya itu harus jalan itu bagian dari kehidupan sebenarnya orang kalau sudah masuk politik ya enjoy semua serba enjoy nah mudah-mudahan Banten ke depan menjadi Banten yang berbahagia amin sebagai pesan terakhir Pak untuk pemirsa Bapak silahkan menyampaikan hal-hal yang penting di momen ini Pakat Pemirsa Banten TV telah datang Mr. Dim Mr. Dim itu orang bilang bagian dari apa mirip dengan Mr. Bin begitu ya maka oleh sebab itu saya berharap kepada masyarakat ya betul-betul bisa pertama di bulan Ramadan ini melaksanakan puasa yang baik puasa yang sukses dan juga menjadikan apa Banten ini lebih baik lagi dan mudah-mudahan dengan kehadiran Mr. Dim Banten lebih happy lebih bahagia dan lebih maju dan makmur amin itu harapannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Bapak sudah apa menyambut kami di tempat ambulit pemirsa perumah kenangan Pak ya filosofinya dalam saya lihat rumah Bapak ya rumah Bapak dulu ya iya pemirsa di penghujung acara ini kita tahu bahwa demokrasi itu sekarang bukan di suatu ruang yang tertutup tetapi ruang yang transpar dan terbuka publik bisa menilai bisa memilih siapa pemimpinnya dan belajar dari Mr. Dim Mr. Binnya Banten bahwa Pak Dim Yati adalah Pak Dim Yati Mr. Dim adalah Mr. Dim jadi pemimpin harus diikuti tidak boleh ditakuti berikan salam Pak Assalamualaikum 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 Terima kasih.